Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Nadine elektro tutorial perbaikan seputar elektronik pada video kali ini saya akan share cara membuat post-comparator ya dari 3 pol menjadi sekitar 25 pol Oke barang-barang kita perlukan yaitu satu buah transistor transistor nvn di sini saya memakai tp31 ya bisa juga memakai tp41 atau yang sejenis kemudian kita siapkan juga sebuah elko kalau elko 35 pol saya disini memakai 330 mikro kemudian untuk pin minus elko kita solder ke sini ke bagi kebagian emitter disini oke sudah kemudian kita siapkan juga sebuah dioda dioda disini ini memakai bekas saya IN4007 ya dioda IN4007 kemudian kita solder untuk anodanya ke pintu oke kemudian kita siapkan sebuah resistor satu kilo ohm disini saya memakai yang empat warna ya coklat hitam 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 coklat bisa juga yang memakai coklat hitam merah ya sama saja cuman beda di warna saja ini saya memakai satu kilo ohm kemudian kita solder disini ya di bagian basenya kita potong dulu biar tidak terlalu panjang dulu biar tidak terlalu panjang kita solder di bagian pin base transistor oke seperti ini oke kemudian kita solder untuk pin plus ini pin plus elko ke pin katoda dioda ya kita kita solder kesini kita satukan oke sudah oke jadi seperti ini mungkin bisa dimengerti ya kemudian kita perlu satu buah komponen lagi yaitu kita cari di bekas power supply ya power supply TV LED maupun TV CRT biasanya ada yang tidak yaitu seperti ini nah ini saya ambil di sebuah TV CRT bekas politron ya nah ini dia namanya trapo emi filter ya nah ini sudah saya lepas seperti ini nah ini kakinya ada empat bisa juga kita ambil di power supply tipe LED pun ada ya setiap power supply pasti menggunakan ini yang namanya trapo emi filter Oke udah saya lepas ini kemudian trapo ini kita ke yang mana pada trapo ini ada dua buah lilitan ya satu dan dua ya satu 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 kanan kiri ya nah ini dia yang kanan yang kiri pinnya yang ini yang buat yang kiri ya yang ini yang kanan kemudian kita jumper ya antara ujung yang kiri dengan ujung yang kanan ini kita jumper silang seperti ini pakai kabel ya Oke akan saya jumper dulu seperti ini ya Hai pinggir ke pinggir sini ya tapi silang ya hai 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 Oke sudah di jumper kita potong kabelnya ini kepanjangan Oke setelah kita jumper kita ambil kembali rangkaian yang sudah kita buat tadi rangkaian ini Hai kemudian kita solder kita potong dulu ya panjangan dan kita solder pin yang ini ya ini yang satu ini ke sini ya ke kaki tengah ya resistor kita solder ke pin trapo yang ini kemudian untuk resistor ini kita kita solder juga ke sini ya ke pin trapo yang ujung ya seperti ini untuk resistor yang satu kilo Ohm kita solder ke sini Oke sudah ya ini sudah jadi seperti ini jadinya bisa dimengerti ya ini resistor satu Ohm yang dari kaki base kita konek kesini kemudian untuk dioda kita connect ke kaki tengah transistor dan trapo kemudian untuk ini ketoginya kita katedral kemudian kita di ROB kabelnya kemudian kita siapkan kabelnya ya untuk input tegangannya nanti oke kita siapkan ini saya memakai empat light kabel warna merah dan hitam ya dan untuk warna hitamnya ini kita solder ke sini ya ke pin kita bikin dua sekalian kita satukan hitamnya ini kita solder ke pin emitter transistor ya atau ke pin elko elko eminnya ya kita satukan saja di sini ya Nah seperti ini jadi ada dua kabel hitam nanti yang satu buat input tegangan yang satu buat out untuk kabel merah satunya kabel merah satunya kita siapkan kita solder ke bagian ini ya bagian trapo bagian trapo pin ini ya yang tadi di jumper ya Nah kita solder ke sini ini menjadi input nanti kemudian untuk outputnya kita siapkan kabel merah juga kita solder ke pin sini ya ke pin elko plus ini nanti buat outputnya Oke sudah siap seperti ini Oke jadinya seperti ini ya ini untuk minnya output maupun input disatukan tak kupas dulu nanti kabelnya kemudian ini untuk outputnya dan ini untuk inputnya eh saatnya kita lakukan percobaan alat yang sudah kita rangkai ini Oke untuk uji cobanya saya ini ada sebuah lampu TV LED ya ini tujuh mata kancing tujuh mata kancing tiga pol ya berarti ini memerlukan supply sekitar 21 pol kemudian saya ada baterai untuk supplynya ini ini ada baterai 3,3 pol atau 3,7 ya saya ukur dulu untuk baterai-nya ini baterai bekas ya ini baterai-nya 3,5 pol ya 3,5 3,6 kurang ya baterai-nya mungkin ini baterai 3,7 cuman sudah agak sedikit drop Oke ini saya akan coba nyalakan lampu ini yang tujuh mata kancing ini memakai langsung memakai baterai ya apakah menyala atau tidak nah ini tidak menyala sob ya ini tidak menyala kalau langsung memakai baterai sekarang baterainya kita pasang ke alat yang tadi saya kita bikin ya untuk minnya kita konek ke sini ya ke hitam yang ini kemudian untuk plusnya untuk plus baterai kita konek ke sini input ya yang sini yang tadi jumper oke seperti ini kemudian untuk outputnya ini lampu plus ya ini lampu minnya yang warna biru kita konek ke sini ke out kemudian untuk yang plusnya kita konek ke sini ya ke sini ke output apakah menyala lampunya ini bisa menyala sob ya ini bisa menyala lampunya setelah memakai alat yang kita rangkai tadi oke lumayan terang ya nyalanya oke ini dia rangkaiannya bisa menaikkan tegangan sob ya yang dari 3,7 volt ini bisa sampai sekitar 25 volt ya kurang lebih coba kita ukur oke kita coba lagi nyalakan lagi kita coba nyalakan lagi coba nyalakan lagi coba nyalakan lagi oke sudah nyala oke kita ukur ini baterainya sudah agak ngedrop mungkin sob ini untuk plus dan min nah sekitar 18 volt ya sob ya karena baterainya sudah agak drop jauh sekali naiknya dari 3,6 menjadi sekitar 20 volt ya kurang lebih kalau baterainya full bisa sampai dengan 25 volt mantap sob oke sekian semoga bermanfaat akhir kata dari saya nadine elektro waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.